Hey guys, kembali lagi di BuzzZone Hari ini, gue akan kasih lihat tipsy and tricks cara memakai Hero Hilda di 2020 guys sebelum mulai jangan lupa di subscribe ya guys di tekan tombol merahnya tombol merahnya bisa kalian temukan dengan cara meng-cover logo BuzzZone di kanan bawah dan klik subscribe ya guys ini untuk yang di PC atau komputer ya guys kalau untuk yang di handphone atau mobile atau tablet bisa kalian temukan 4 di samping logo BuzzZone Gaming di subscribe terus dibunyiin di loncengnya pilih yang old ya guys nah, kalau kalian lihat konfigurasi tim kita saat ini kita bakal offline lagi nih langsung aja kita ambil nafas dan juga emblemnya asesin ya guys untuk line pertama yang kita ambil yang speed line kedua yang untuk heat dan yang ketiga high and dry untuk awal-awal langsung beli boots dan juga rapid boots langsung di prioritas ya guys seolah lewat kita sekarang ada Angela sama Cyclops dua-duanya tuh super secepatan jadi lebih baik kita lebih cepet kabur dari range mereka supaya kita gak kena ini ya slow effectnya mereka nah tuan Angela lewat tuh maksudnya kita potong nih si dia langsung maju kesana ini kita bawa ke dekat ini ya kali-kali kalau dia mendekat kita bisa langsung kabur nah tuh Angela nya lagi ditawar tuh habisnya kita langsung kelomang aja nih yuk kelomang yuk harusnya dapet nih lagi kesibukan untuk bersihin clip ya untung lah kita Angel lah jadi ada waktu untuk bersihin kelomang ataupun cicil-cicil yang lain nih udah first blood aja mana tuh Angel lah oh dihajar guys jangan kesepulang kabur diminta lagi ini ya aduh 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 jangan terlalu daluh keluar 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 nah itu tuh yang bahaya tuh garis yang itu ya guys ya kalau udah kena apalagi sampai habis kita bakal stun guys beberapa detik ajar guys waduh kabur makanya ini kenapa kita perlu boost guys dia tulangi cepet banget gapapa sabar gitu dia keluar langsung kita ajar nih ini nih nih ajar guys mantap clipnya bentar lagi nyampe kita langsung bersihin lagi guys nah nih langsung kita bersihin tapi hati-hati juga itu hero anti balik guys jadi yang penting kalian masuk semak-semak udah beres deh caranya nambah kelomang yuk kelomang mulai kosong walaupun udah gede gapapalah jadi kita redat lot ya harusnya kita dapet kuomang 2 kali guys karena kuomang kecil itu biasanya selama 3 menit pertama kecil dia selama ya 2 kali lah dapet kalau cepet bisa 3 kali kita bisa coba cepet tabur kalau nggak susah deh dan pepejar juga jadi lebih gampang lagi kalau kita mau nge-delete track kanan ini roger 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 ya kabur lagi ya udah yang jelanya sama aja deh kalau apa roger nya aku kan latihan cepet banget guys susah dikejar ya aduh ya udah biarin aja lolos dulu nggak apa-apa bersihin krip kita udah habis udah kita tunggu aja gitu krip datang kita bersihin lagi tapi apa inget ya guys ya selalu laning yang bener jaga lane kalian obos dulu lah kalian baru bantuin lain-lain gil tapi gitu lihat musuh nah tuh langsung kita mundur bahaya guys pokoknya jangan sampai di dalam tower kita digemukin atau kita di stun nggak ada kita lewat dan pelan ois jadi dalam tower tuh biarin dulu biarin dulu gitu keluar kita hajar nih dia kayaknya sih udah masuk ke salah satu udah dibutuh di amat kita bersihin lane nah bukan udah masuk di bawah tuh di bawah lagi damai banget kita bersihin lane langsung cicil tower lagi wih ada hayak aduh susah bener mau cicil tower pelan-pelan aja kita cicil pelan-pelan nih kita toil nah yang gading kita pasti di creep nih libutan nih oke hajar guys ya pake ulti sabar 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 puter 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 jangan terlalu nafsu ya pokoknya kita jaga jarak go patroli dulu kosong jadi berkabur ketengah kali wih tengah lagi di war dibantuin di abisnya yuk langsung tengah aja guys ini kosong ada siapa-siapa biarin aja creep yang bekerja nah intinya gitu guys script kalian kalau udah sampai di tower biarin aja kita bantuin lain-lain sabar 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 langsung kita ajar nih belum 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 oke hajar guys aduh ya udah ayahin aja deh huya tas 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 guys dipus lagi sama hayaknya ini harus kalian lakukan ya selalu lihat peta guys jangan terlena nge-war nge-push gak taunya tenti tayo push terus quick dihajar kita cicil-cicil lang aja masuk ke tower pokoknya kalau kalian di ulti atau perbalikannya ke tower guys supaya kita juga ada bantuan yang mumpulin jangan dipaksa sirka di luar tower atau jauh dari mana-mana ya guys ya itu tutup-tutup ada hayak kita nongol langsung kita ke bugian kita ada bladhoff tesis terjadi guys mana nih dia nggak keluar-keluar pada dulu deh nah kebukin guys ya kabur kita datang lagi kebukin lagi nih beratnya nyicil doang enggak hajar guys siap-siap-siap siap-siap jaga jarak-jaga jarak ntar-ntar ini juga nggak berarti maju guys kabar pokoknya jangan sampai masuk dalam tower ya guys ya dan selalu balik semak-semak buat aktifin pasifnya sama tambah darah nah tuh tuh udah ada teman hajar guys mantap pokoknya ingat ya guys kalau main pakai Hilda selalu masuk semak-semak baca peta supaya kita bisa langsung bantu nyerang jangan terpaku sama satu lane kalau lane kita udah bersih baru kita lanjutin lane-lain ini ada roger nggak ada langsung ya nih siklop siklop nah malah dia flicker udah deh kejar 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 ke dalam tower kejabanin mantap langsung bersihkan lagi ati hati hati jaga jarak jangan sampai di tarik ke dalam tower sabar sabar tunggu sini hati gerial dateng tuh ajar guys guys udah edisi tawarnya masih dapet nah kemarin juga ada yang minta kan bang gimana sih pakai apa tuh emblemnya emblem fighter eh bawa 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 lagi dihajar terus nih kita banti bawah oke udah ada atlas nanti lagi guys sabar 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 oke hajar guys wah jalannya kabur kejar 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 nah ini nih guys nih gunanya boots supaya bisa ngejar mereka larinya kenceng-kenceng wih atas guys atas atas jangan sampai di tembus kosong kita tunggu sini nih kita bisa tunggu sitawet dan jalannya main amat tower ambil keriputannya dulu pokoknya ngetrik saya farming tebak aja jangan terlalu buru-buru oke potong lagi keriputannya sorry bukan keriputan kriplen maksudnya wih hati-hati rame pulang pokoknya ingat ya guys rame itu bukan berarti oh hilda bisa langsung hajar semuanya jangan guys hilda juga punya kebatasan ya tapi jangan bertarik jadi kalau rame lebih baik balik tunggu temen-temen yang lain atuh tutup papera bau menggerak hajar eh tabur rojernya aduh udah masukin yang gila lagi udah 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 aku bantuin tuh waduh anjilanya dalam rojernya udah jangan ya dulu-dulu begitu udah keluar baru kita hajar nih atuh pencarto aja guys lajernya dulu nih tuh jauh banget oke dapet itu naya santai-santai santai harusnya tawar atas tabur nih kita tunggu sini dulu nih gue ambil wak merah dulu ya kalian mau cijil-cijil ya kayaknya paling kabur tuh dapet wak merah langsung tawar nih oke lanjut topnya di video sebelumnya kan ada nanya bang kenapa gak pake emblem fighter sebenernya bisa aja pake emblem fighter tapi kalo lagi offline jadi dalam artian kita lagi bantuin atau lagi yang support nah itu pake emblem fighter cepet juga tapi kalo lagi offline menurut gue sih lebih baik pake emblem assassin biar lebih cepet clear lane nya jadi kita lebih cepet push nya juga dan lebih sakit aneh kayak gini nih ya tuh lebih cepet ya clear tower nya clear lane nya dibandingkan pake emblem fighter tapi kalo kalian mau coba silahkan ya tergantung gaya permainan kalian wih tengah-tengah tengah-tengah hajar guys udahlah ya hajar terus walah mau lanjut main ini ya udah kita yang hajar deh langsung lanjut eh roger mau ngapain kita main semak-semak aja guys biar aman mantap langsung lanjut hayak di atas hati-hati jangan sampe kesegap kita tunggu dulu nah pasifnya aktif hajar guys waduh dia urti masuk semak-semak oke oke dapet nih aduh gak kepencet execute nya kenapa oke gapapa itu mungkin tadi terlalu nafsu dan juga kurang beruntung tuh execute nya gak bisa kepencet walaupun udah diklik langsung aja hajar guys jangan kasih pulang ini mah berdua lewat satu lagi mantap yuk yuk langsung lord langsung lord tinggal seorang mah wih ada hayaknya nih yuk kejar hayaknya udah ada lord mendingan kita kejar hayak guys langsung hajar waduh kaburnya cepat banget jadi udah balik lagi nah itu dia guys susahnya ngejar hayak guys makanya kenapa kita butuh boots ya ayo patroli klik patroli gak ada aman disini juga gak ada yaudah kita ambil glove nya yuk wih dia di atas langsung aja yuk atas aja yuk glove nya kayaknya Cecilio kalau kayak tadi kita jangan lord guys karena cuma ada gue sama atlas susah untuk nge-clear lord nah hayanya kok gak ada oh itu dia atas-tar-tar gue kelomong dulu bentar oke kejar-kejar-kejar-kejar potong dari sini wih balik lagi dia kemana sih hayak mamam oke endless battle jadi langsung kita prioritas oleh fisik roar supaya kita lebih cepet nah ini nih nih kejar-kejar-kejar ini wait 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 krealnya berani-berani cicil juga mau lari kemana sih sini aja jangan jauh-jauh wih wih lagi ngomor bantuin 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 ya udah aku baru lewat ini satu lagi lewat juga oke ini langsung tower tengah sih dapat langsung oh iya satu lagi guys lupa kalau Hilda itu gak perlu ngokil sebenernya guys untuk kublin stack cukup untuk nge-assist juga udah dapet stack jadi jangan mokil ya guys oke guys sampai disini dulu tips and tricks cara pake atau cara main Hero Hilda di 2020 yang pasti auto MVP ini guys jangan lupa di subscribe like komen yang positif-positif di bawah dan juga share ke teman-teman yang lain ya guys langsung aja di chat video apa yang gua pake tadi sampai jumpa di video berikutnya guys